Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Infinix Note 30 Pro, dan ini adalah Samsung A24 4G. Harga Infinix Note 30 Pro untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp 3.099.000. Sedangkan Samsung A24 4G untuk RAM 8 dan memori 128GB harganya di Rp 3.499.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Infinix Note 30 Pro dan Samsung A24 4G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Kita mulai dari layarnya. Infinix Note 30 Pro pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Samsung A24 4G pakai layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080x2340 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Samsung A24 4G belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Infinix Note 30 Pro pakai operating system Android 13 dengan XOS 13. Sedangkan Samsung A24 4G pakai operating system Android 13 dengan One UI 5.1. Lanjut lagi ke chipsetnya, Infinix Note 30 Pro pakai chipset Mediatek Helio G99 dengan GPU Mali G57. Samsung A24 4G sama juga pakai chipset Mediatek Helio G99 dengan GPU Mali G57. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Infinix Note 30 Pro ada 3, kamera utama 108MP wide, kamera depth 2MP, dan kamera AI 0,3MP. Kamera belakang Samsung A24 4G ada 3, kamera utama 50MP wide, kamera ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan videonya, Infinix Note 30 Pro support pengambilan video dengan resolusi 1440px pada 30fps. Samsung A24 4G support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Infinix Note 30 Pro punya resolusi 32MP, dan untuk pengambilan video support di resolusi 1440px pada 30fps. Kamera depan Samsung A24 4G punya resolusi 13MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya. Infinix Note 30 Pro ada fitur NFC-nya. Samsung A24 4G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Infinix Note 30 Pro punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 68W dan udah support wireless charging 15W. Samsung A24 4G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 15W. Kesimpulannya, Infinix Note 30 Pro punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Punya resolusi layar yang lebih besar. Punya refresh rate yang lebih besar. Punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Punya kamera depth 2MP. Punya resolusi kamera selfie yang lebih besar. Support pengambilan video dengan resolusi 2K dengan kamera depan dan kamera belakangnya. Dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Udah support wireless charging 15W. Dan punya harga yang 400 ribu lebih murah untuk kapasitas memori yang 2 kali lebih besar. Sedangkan Samsung A24 4G punya kelebihan di ukuran layarnya yang udah pakai layar Super AMOLED. Punya kamera ultrawide 5MP. Dan punya kamera makro 2MP. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Infinix Note 30 Pro dan Samsung A24 4G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis.